Beduk Raksasa berukuran panjang mencapai 3 meter lebih dengan diameter 1,6 meter akan dipajang di salah satu sudut kota Sambah, Kejamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kelantan Barat untuk memeriahkan Ramadan nantinya. Beduk Raksasa itu saat ini tengah proses perampungan yang merupakan hasil karya Bujang Lorong atau Persatuan Pemuda Desa Lorong, sejumlah Bujang Lorong sudah hampir sepakan sibuk menyiapkan karya Beduk Raksasa dan pernak-perniknya. Satu di antara Pemuda Desa Lorong, Bima, menjelaskan beduk berukuran besar mencapai panjang 3 meter itu dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Beduk Raksasa ini hadir juga untuk memeriahkan bulan puasa nantinya. Bima mengaku pembuatan beduk itu telah memakan 5 hari pengerjaan. Dipekerkirakan butuh waktu sepekan untuk merampungkan beduk hingga beduk siap dipajang di Taman Julong Desa Lorong. Sampai saat ini proses pembuatan beduknya 80% dan sudah memasuki proses cat. Beduk ini, kata Bima, berukuran lebih besar dari beduk yang ada di kota Singkawang tahun lalu. Bima mengatakan beduk ini akan hadir dan menjadi yang terbesar di kebupatan Sambas dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan. Kami sudah melakukan proses pembuatan replika beduk terbesar di Sambas, dibuat oleh Pemuda Desa Lorong atau biasa disebut Bujang Lorong, Tegas Bima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!